Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu daerah penyalur dana desa tercepat berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDTT. Hal ini membuat angka kemiskinan di desa per Maret 2023 menurun dibandingkan sebelum pandemi 2019 lalu. Padahal secara global, angka kemiskinan Jawa Timur dari rilis terakhir BPS Januari 2023 lalu mencatat angka kemiskinan Jawa Timur pada September 2022 mencapai lebih dari 4 juta penduduk miskin. Angka tersebut naik 0,11 persen atau 55,22 ribu orang dari datamar 2022. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak dalam rakor pengentasan kemiskinan di Surabaya meminta pemerintah daerah agar tetap serius menyikapi angka kemiskinan yang masih cukup tinggi. Dengan cara melakukan koordinasi dengan Kepala Desa, penyelarasan data by name by address, dan menjalankan program pengentasan tepat sasaran. Bahwa untuk terutama yang desil satu, artinya 10% rendah, itu harus tentunya dipastikan mendapatkan bantuan sosial. Jadi kalau Kepala Desa sudah verifikasi dan dinyatakan dia masuk ke desil satu, ya kalau belum dapat bantuan sosial harus dapat bantuan sosial. Nah ini yang menjadi salah satu item yang kita bahas di rakor dengan MPUPK dan Hari Juni. Berdasarkan data yang ada, angka kemiskinan desa per September 2022 di angka 13,90 persen, turun dibanding pada saat sebelum pandemi 2019 dengan presentasi 14,16 persen. Pengentasan kemiskinan desa ini jauh lebih baik dibanding angka kemiskinan di perkotaan, sebab data BPS menunjukkan angka kemiskinan kota meningkat dari 6,77 persen per September 2019 menjadi 7,78 persen per September 2022. Dari Surabaya, Ani Hasanah melaporkan.